Assalamualaikum Welcome to the Irvandi Zone teman-teman Kali ini aku ingin sharing Tentang isi piring kami Saat sarapan Jadi pada saat sarapan Kami memilih buah dan sayur Untuk dikonsumsi Kenapa? Karena dalam buah dan sayur itu Terkandung banyak mikronutrien Apa itu mikronutrien teman-teman? Nah mikronutrien itu Adalah vitamin dan mineral Terus ada komponen Yang sangat penting Dalam sayur dan buah Yaitu fiber dan enzim Jadi fiber kita butuh Pada saat pagi hari Untuk membantu proses Kelancaran pembersihan pencernaan kita Karena kan sistem pencernaan Kita pas pagi hari itu Lagi dibersihkan teman-teman Kemudian Kenapa kita butuh enzim? Karena enzim itu adalah Katalisator dalam proses Pengolahan makanan kita Ketika adanya si enzim Si tubuh kita tidak akan kelelahan Dalam mengolah makanan Kalau kita Tidak merasa lelah Otomatis kan sehat Bugar ya teman-teman Dan tidak ngantuk Nah itulah Tujuan dari kegiatan Sarapan kita teman-teman Nah udah sebulan ini Kami menjalani Pola hidup yang namanya JSR Juru sehat rosul Yang dipopulerkan oleh Dr. Jaidul Akbar Nanti aku kasih linknya teman-teman Kalau ada yang mau tahu ya Terus Dalam resep JSR ini Kita dianjurkan Untuk kasih topping Pada saat Sayur dan buah Kita konsumsi Jadi topping ini Akan melipat gandakan Manfaat dari apa yang kita makan Topinya apa aja sih Yaitu Garam Himalaya Madu Sama jeruk nipis Nanti akan aku kasih contoh ya Cara pembuatannya Terus Teman-teman Kita Mengkonsumsi yang namanya kurma juga Aku kasih tips teman-teman Kalau kita ngerasain lapar Karena belum terbiasa ya Konsumsi buah dan sayur Pada saat pagi hari Konsumsi lah yang namanya kurma Kurma itu super food teman-teman Jadi Dia itu Ngebantu kita Untuk ngerasain kenyang Aku biasa konsumsi 5, 7, 9, 11 gitu ya Dan Benar-benar Makanan tersebut Makanan terbaik Untuk Saluran bencanaan kita Sedikit sharing teman-teman Aku dulu Sending ngerasain lemes ya Pada saat sore hari Sesudah aktivitas Seharian gitu ya Kok tubuh ngerasain lemes gitu ya Kayak Apa ya Apa ini Karena faktor usia Tapi Ternyata enggak teman-teman Setelah aku mengubah isi piring aku Ya walaupun Isi piring yang telah diubah itu Hanya sarapan aja Tetapi Alhamdulillah Aku sekarang Sudah enggak ngerasain Yang namanya lemes Kemudian Enggak ngeluh lagi Gampang Pegel badannya Nah Aku berharap Teman-teman juga Yang Melihat video ini Ngerasain hal yang sama ya Oke Kita lanjut Kepembuatan Sarapan pagi ini Yuk teman-teman Ini ada pisang Kemudian Ada Melon Dan Anggur yang sudah Saya Iris-iris Nah Pisang ini Akan saya Iris-iris juga Dicampur dengan Melon Sama si Anggur ini Biar tampak Berwarna-warna Ya Iris-iris Begini Bikin Tampilan Menarik ya Teman-teman Adik bunda Ini ada Anak-anak Yang lagi Menyicil Makan Mereka Wah Tau Anak-anak Kijok Wah Hidup Sakingnya Saking Duk 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 Kalau Buat Begini Kalau Makan Makanan Terkena Tangan Begini Itu Apa-apa Ya Teman-teman Karena Di dalam Tangan itu Sendiri Terdapat Penjim Yang Bembantu Untuk Mencetna Si makanan Ini Makanya Kan Kalau Sunnahnya Rasul Kita itu Kalau makan Tidak pakai Sendok Jadi langsung Pakai tangan Ini tangan saya Sudah bersih Sudah saya Cuci Terus Kalau cuci tangan Kalau sekiranya Kita Emang Enggak Pegang Apa-apa Yang Kotor Yang Sekiranya Kotor Ya Gak Usah Pakai Sabun Cuci Tangan Juga Jadi Kuman-kuman Baik Di Tangan Kita Masih Tetap Ada Ya Tangan Tangan kalau anak-anakku mungkin karena apa ya senangnya pakai garpu mungkin menyenangkan buat mereka jadi aku akalin ketika aku menyiapkan makanan buat mereka itu aku pegangnya pakai tangan jadi si makanan ini udah terkena endim-endim dari tangan juga enak eh? enak oke nanti kita kasih topping ini udah cukup di sini ya ini untuk ayahnya dibawa ke kantor untuk sarapan oke kita sekarang kasih topping nah kenapa kita mesti pakai topping ini? jadi si makanan ini akan memiliki manfaat yang berkali-kali lipat saat dikasih topping nah topping yang baik untuk buah sayur dan makanan-makanan yang lainnya yaitu si garam Himalaya ini kemudian kalau ada jeruk nipis dan madu kebetulan kali ini aku habis ya jeruk nipisnya jadi aku pakai garam Himalaya aja untuk takaran untuk takaran garam Himalaya ini di kira-kira aja ya mam ya sejenaknya aja kalau aku sih ya sejumput tangan pokoknya kayak kita masak aja ya bisa dikira-kira kok enggak usah berpaku sama pakaran sejenaknya aja kita aduk-aduk terus kita kasih madu pengalaman aku ya bikin sarapan pakai topping ini lagi pakai madu ketika si buah ini kurang manis si madu sama si garam ini mempertajam rasa jadinya dia akan jadi manis enak deh habis nonton video ini dicobain ya teman-teman ini bener-bener sehat aku sudah sebulan ini ngerasain jarang banget lemes seharian aku ngerasain fit karena aku ngurus tiga anak ini ya di rumah terus masak ngurus rumah juga itu kerasa banget aku seharian ini ngerasainya fit aja ya kalau ada nih juga bisa tambahin rumah ya teman-teman terus aku kasih lagi topping chia seed ini nih nah chia seed ini teman-teman hasilnya bener-bener apa ya kerasa banget ya selain membantu mengenyangkan juga dia itu tinggi protein ya kalau biji-bijian begini ini bagus kalau anak-anak buat pertumbuhan kalau buat kita orang tua itu bagus untuk stamina makanan oh iya setiap pagi itu kami selalu juga mengkonsumsi kurma karena kurma ini superfood ya namanya dia bagus banget buat percernaan makanan yang paling baik untuk percernaan ya sebentar ya kurmanya belum aku ambil kita kasih kurma ini bikin salat buat sarapan sayang ini teman-teman ya kasih kurma oke kurma ini udah empat ya satu lagi lima makan kurma oke sudah aja ini belum kasih tapi mau lagi nih kasih madu sebetulan anak-anak belum kepengen makan chia seed ya jadi yang ini aku kasih chia seed jadi perlu ada usaha untuk ngebuju anak-anak biar mau makan chia seed kakak kakak yang bapaknya begini dong ya kita tutup sekarang ya ini teman-teman juga ada minuman imun booster untuk suamiku jadi setiap pagi aku bikinin minuman ini untuk suamiku di dalamnya ada jahe kunyit kemudian dikasih ram himalaya dan madu ini diminum setiap pagi kalau ada dikasih jaru penipis ini imun booster ini minuman ini diseduh sama air hangat ya tadi kita sudah bikin sarapan ala JSR buah dan toppingnya ya teman-teman oke bagi teman-teman yang ngerasa video ini bermanfaat bisa subscribe like dan tulis komen di bawah kalau ada pertanyaan atau apapun boleh ditulis di bawah ya teman-teman dan jangan lupa video ini di share juga oke terima kasih teman-teman Assalamualaikum 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 Assalamualaikum